Polda Kepri menggelar apel pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah yang diberi nama Operasi Ramadhaniah 2017, Senin pagi, tanggal 19 Juni 2017 di Dataran Engkuputri Batam Center. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Sambudigus Dian. Apel pasukan tersebut diikuti oleh TNI Polri, Basarnas, Ditpam, Salpopep dan juga instansi lainnya. Kapolda Kepri Irjen Pol Sambudigus Dian mengatakan ada 3.300 personil gabungan yang disiagakan untuk mengamankan operasi ini di Kepri. Ribuan personil tersebut merupakan gabungan dari TNI, Polri, instansi pemerintah seperti Satpol PP, Ditpam serta instansi lainnya. Pihak kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan Hari Raya nanti. Pengamanan juga sudah dimulai dengan adanya beberapa posko pengamanan yang sudah didirikan di beberapa titik yang menjadi jalur keluar masuk orang. Kelar pasukan, kekuatan yang telah digelar untuk Polri kurang lebih 3.300 personil, ditambah dari aparat TNI dan pemerintah daerah kurang lebih 6.000 dengan jajaran. Jadi Bapak Gubernur dan seluruh jajaran TNI diperintahkan untuk siap-siap. Bahkan Bapak Gubernur memperintahkan aparat kesehatan dari dinas perdagangan pun sekarang mereka melaksanakan operasi bersama-sama dari Polri dengan Satpol PP. Dan beliau juga mengeratkan Pak Kamat, Pak Urah, RTRW untuk bersama-sama menjaga kamp timas di seluruh jajaran keperini. Untuk itu, kita sempurna samanya dan kebutuhannya di ucapkan terima kasih kepada aparat TNI, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Sam Budi Gusdia menambahkan, ia berharap kepada semua personil yang bertugas agar menjalankan tugas dengan baik dan ikhlas, serta menjadikan tugas ini sebagai ibadah. Selain meningkatkan personil yang bertugas, Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan jika ingin mudik ke kampung halaman. Tim Liputan Kila setuju menginformasikan.